Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Saktonya Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak? Oke, sebelumnya terima kasih banget Kini Mas Sandro, saya barusan lihat Youtube-Youtubenya Mas Sandro kan Akhirnya saya memberanikan diri untuk menanyakan masalah yang saya hadapi ini Boleh Kemarin kan gini, saya kan kerja gak pernah punya waktu untuk lihat HP Jadi malam itu selesai jam 10, yaudah langsung tidur gitu kan Masalahnya gini, ketika itu saya kerja satu kontrak, udah dapat 22 bulan Saya ditanya sama majikan, mau nambah gitu, mau nambah enggak gitu Terus saya kan jawabnya, gini Mem, saya pikir dulu yang selam hasin Setelah saya pikir-pikir Mas Sandro Kayaknya gak mampulah saya bertahan di tempat majikan itu Karena saya jaga nenek sama dua si UC, yang si UC itu yang satu umur 52 tahun gak nikah kan Yang satu umur 28 posisi sebagai cucunya nenek Sedang majikan saya, yang ngeceng saya itu gak jadi satu rumah Terus dia itu gak pernah menau-tau masalah yang saya hadapi dalam rumah itu Terus dalam waktu 22 bulan itu, saya bisanya cuma hoa, hoa, iya, oke Karena mikir saya udah, saya tetap harus finish kontrak Saya pikir saya kan gitu, karena saya butuh kerja, butuh biaya Itu kan Mas Sandro Tapi setelah saya didesak untuk nambah kontrak Akhirnya saya memberanikan diri ngomong Mau isi dat hai, saya gak bisa nambah isi Saya mau pulang aja ke Indonesia, saya bilang gitu Terus dia langsung sepontan marah gitu kan Kamu gak nambah kontrak Dia langsung ngungkit-ngungkit masalah Saya sudah ngeceng kamu, mahal banget Kamu gak nambah kontrak Akhirnya ya maaf, saya cuma mau ngabisin satu kontrak ini Saya mau pulang, karena anak-anak saya gak ada yang jaga Saya bilang gitu kan Sudah gitu Dia langsung notice ke saya Yaudah kalau kamu gak, ini, gak mau nambah kontrak Kamu langsung saya notice Tapi kamu yang nulis Loh, yang notice kamu kok saya yang nulis Kalau saya maunya kerja sampai finish kontrak Saya bilang gitu Habis itu Saya memberitahu agent saya Yang namanya agent Bagaimanapun Kan tetap ngebelah si majikan gitu Yaudah akhirnya Saya ngomong baik-baik Kalau memang selama ini saya bertahan Gak ingin Tahu so, gak ingin komplain ini Itu karena semata-mata saya ingin finish kontrak saja Saya bilang gitu ke agent Seandainya saya tahu Di usia 22 bulan ini Saya dinotis Mending dari 10 bulan atau 1 tahun kemarin Saya yang notice duluan Soalnya kerja makan juga Beli sendiri Jam tidur juga kurang Terus Ngadepin 2 siuce kan resep banget ya Terus Akhirnya 1 bulan kemudian Saya keluar dari situ Di saat pas Visa kurang 1 bulan Pokoknya pas di usia 23 bulan Itu kayaknya itu kemarin Akhirnya saya Nyari ini kan Nyari majikan di tempat agent lain Di kenalkan teman saya Mas Andro Karena waktu itu saya juga Gak kenal ya Namanya Mas Andro Atau mau nanya ke siapa Saya gak ngerti Cuma pengenku Saya dapat majikan Akhirnya Saya menemukan Majikan di interview yang pertama Karena saya gak milih-milih Majikan ya oke Majikan oke Saya oke Tanda tangan Langsung dalam waktu 1 minggu Saya pulang Indonesia Di Indonesia Kayaknya 24 hari deh Saya turun visa deh Mas itu Ternyata balik ke sini Nah Udah balik ke sini Di majikan yang baru Di agent baru saya Kok ini mas Ngomong Kalau Tak pikir Kalau waktu Sebelum pulang Indonesia Kan nanya Ada biaya berapa Saya Hitungannya yang Terputus kontrak itu Waktu itu Diam aja Aku pikir sih gak ada Biaya Ternyata Sekarang Aku di gajian yang pertama ini Dia nyuruh Bayar aku 6 ribu Gitu loh Nah Terus Di Kontrak kerja kan Saya gak tahu Gaji saya Kalau ditulis 5.500 Mikir saya kan Gaji standar Gitu ya oke Dengan lembur Dua kali Ternyata Di kontrak saya Gaji 5.500 Nah Pas gajian itu Gaji kan ngomong Katanya Loh saya gak tahu Kalau gajimu 5.500 Setahu saya Saya mengiakan Ke agency itu Hanya 5.300 Daripada saya Rame-rame Mas Andro Yaudah deh Kalau memang Gada happy Gak apa-apalah Aku gak mau ngeripet Mas Andro Sebenarnya orangnya Cuman yang saya Masalahkan Yang dalam pemikiran saya Agency Garung itu Menurut saya Bayar 6.000 Alasannya Katanya saya Kutus kontrak Bukan finish Gitu Terus Itu tidak ada Perjanjian di awal Terus Menurut Mas Andro Gimana ya Solusinya ini Saya Kalau saya sih Gak mau ribet sih Mas orangnya Jadi Apakah benar Kalau namanya Orang putus kontrak Itu harus Bayar segitu Gitu loh Terima kasih Sebelumnya Masalahnya Ini aja Gitu loh Mas Andro Jadi Solusinya Saya tunggu Terima kasih Banget Cipromnya Jadi Ejenis Amen Gak ngomong Kalau di tempat saya 5.000 2.500 Kali 2 Tapi kalau Di Ejenis Amen Mintanya 6.000 Berarti 3.000 Kali 2 Sebenarnya Enggak Sebenarnya Uang itu Bukan Buat Buat Ejen Karena Nggak mungkin Terus di PT Itu Ejennya Gak Bayar Itu Kan Nggak Mungkin Bisa Dipahami Nah Itulah Aturan Indonesia Padahal Sampai Break Habis break Terus pulang 24 hari Bisa udah turun Itu sering Cuman Sampai Nggak dikasih Tahu Dari awal Ya Itu Mas Makanya Tahu Bentar Sekarang Saya ngomong Sampai Mau ngomong Diteruskan Apa Saya Ngomong Saya Saya dengerin Saya dengerin Nah Jadi Proses di Indonesia Itu Seperti itu Jadi PT Itu Bisa Memproses Sampai Karena Yaitu Tadi Dia harus Bayari PT Karena Kan Nggak Mungkin Sampai Diproses Kalau Ke KJRI Itu Tidak Ada Cap PT Di Indonesia Yang Teregister Oleh KJRI Begitu Cerita Nimbak Oh Kalau Gini Kan Saya Paham Mas Sandro Nah Kemarin Waktu Saya Ditanya Pas Gajian Itu Kan Gini Oh Kamu Sudah Gajian Ya Ini Kemarin Tanggal Dua Gajian Kamu Bayar Ini 6.000 Bayar Apa Kan Kemarin Nggak ada Perjanjian Bayarnya Terus Saya Sebenarnya Nanya Baik Baik Tapi Agen Ngomong Ya Kamu Harus Bayar 6.000 Jadi Bukannya Kata Harus Itu Bukan Mas Sandro Disini Yang Saya Tanyakan Cuma Penjelasan Tapi Agen Tidak Mau Menjelaskan Hanya Menuntut Bayar 6.000 Makanya Terus Saya Mau Nanya Siapa Kayak Nama Siapa Kalau Saya Nanya Di Orang Di Anak Di Luar Kan Cuma Disuruh Lapor Sana Lapor Sini Makanya Oh Ya Sudah Alhamdulillah Saya Nemuin Youtube Mas Sandro Saya Gitu Oh Berarti Sekarang Sudah Ya Sebenarnya Kalau Samen Mau Lapor Juga Makan Masalah Ya Cuma Samen Mau Ngomong Terus Apa Saya Ngomong Samen Butuh Saya Ngomong Atau Samen Cuma Cerita Aja Enggak Enggak Mas Sandro Saya Kan Nggak Solusi Loh Loh Saya Mau Ngomong Samen Sudah Munggel Terus Pie Aku Ngomong Kapan Aku Butuh Samen Butuh Dengerin Saya Ngomong Karena Disini Bukan Curhat Kalau Curhat Dengerin Kalau Disini Diskusi Jadi Samen Ngomong Saya Dengerin Samen Sudah Selesai Giliran Aku Ngomong Samen Dengerin Jadi Samen Mau Lapor Itu Boleh Karena Sebenarnya Agent Itu Tidak Punya Hak Untuk Meminta Makanya Mereka Melakukan Perjanjian Di Awal Melakukan Perjanjian Di Awal Kalau Perjanjian Di Awal Setuju Ya Sudah Kalau Samen Ngeyel Tetap Nggak Mau Keluarin Duit 6 Ribu Yang Nggak Ada Masalah Samen Tinggal Ribut Sama Agent Karena Agent Meminta Uang Ke Teman Teman Ke CC Itu Tidak Boleh Lebih Dari 10 Persen Dari Gaji Mereka Gaji Mereka Standar 48 70 Jadi Mereka Boleh Minta Itu 48 0 48 7 Harusnya Segitu Tapi Berhubung Samen Break Kontrak Nah Itu Samen Pasti Pulang Indonesia Pulang Indonesia Harus Ada KPT Dalam Memasukkan Visa Sampean Sebelum Ke Imigrasi Nah Itu Pasti Bayari PT Karena Sudah Ada Majikan Majikan Ngasih Duit Ke Agent Jadi Kalau Majikan Sudah Ngasih Duit Ke Agent Otomatis Agent Kan Harus Nebus Sampean Harus Ada Cop PT Di Indonesia Nah Cop PT Di Indonesia Itu Itulah Yang Jadi Duitnya Jadi Agent Di Hongkong Itu Setiap Anak Dari PT Indonesia Itu Harus Mengeluarkan Uang Bervariasi Ada Yang 9000 Ada Yang 5000 Ada Yang 4500 Ada Yang 1500 Ada Yang 2000 Tergantung Perjanjian Agent Sendiri Sama PT Itu Beda Nah Yang Pertama Ketika Mereka Karena Si PT Ini Mau Minta Biaya Biaya Itu Semua Itu Dari Agent Ya Sedangkan PT Sendiri Kadang Meminta Potongan Dari Anak Juga Jadi PT Itu Bisa Dapet Dua Gitu Loh Mbak Nah Itu Yang Hari Hari Ini Sekali Lagi Yang Saat Saat Ini Itu Sudah Umum Di Indonesia Makanya Tidak Ada Penjelasan Dari Agensi Tidak Ada Penjelasan Dari KJRI Bahkan PT Pun Juga Tidak Ada Omongan Makanya Nah Apalagi Kalau Sekali Lagi Teman Teman Ini Masuknya Melalui PL Atau Melalui Perantara Nah Itu Potongannya Tambah Gede Lagi Karena Kan Ngasih Duit Sama PL Praktik Praktik Kayak Gini Udah Layak Dan Udah Lazim Sekarang Tergantung Sampai Terserah Kalau Sampai Mau Ngasih Ya Sudah Proses Sampaian Biaya Proses Di Indonesia Walaupun Beri Kontrak Tapi Kalau Sampai Nggak Mau Ngasih Silahkan Bersih Kukuh Terus Laporkan Ejennya Bahwa Minta Kesampean 6.000 Karena Itu Kalau Aku Enggak Kalau Aku Kalau Aku Tak Tawarin Dulu Sebelum Proses Bayar Sekian Mau Kalau Kamu Mau Ya Tak Proses Kalau Enggak Kamu Cari Ejen Lain Aku Gitu Saya Terserah Samen Sekarang Keputusannya Nah Waktu Itu Saya Nanya Saya Bayarnya Berapa Gitu Kan Awalnya Saya Nyari Itu Katanya Enggak Ini Dia Tanyain Dua Kali Itu Diam Nggak Nanya Cuman Nanyain Tiket Tiket Yang Beliin Siapa Sistemnya Di Di Kantor Saya Nunggunya Bukan Di Mekal Tapi Pulang Indonesia Terus Saya Dibliin Tiket Dari Ini Dari Majikan Untuk Baliknya Ke Hongkong Dibliin Majikan Yang Baru Gitu Terus Saya Bayar Agen Berapa Bisa Bayar Enggak Dia Diem Cuma Senyum Gitu Aku Kan Mikirnya Nggak Pakai Bayar Soalnya Dua Kali Aku Sekarang 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 Jangan Dipanjangin Semen Mau Bayar Apa Terserah Sampaian Mbak Karena Anak Anak Semuanya Kadang Kadang Sekali Lagi Sudah Diprosesin Enak Karena Salahnya Karena Agent Nggak Ngomong Dari Depan Masalahnya Disitu Kalau Saya Ngomong Di Depan Itu Karena Tidak Ada Yang Gratis Lewat PT Indonesia Sekarang Itu Nggak Ada Yang Gratis Jadi Sekarang Alhamdulillah Sudah Bisa Kerja Alhamdulillah Ya Sekarang Makanya Dengerin Saya Ngomong Makanya Sekarang Keputusan Terakhir Itu Di diri Semen Sampai Mau Bayar Silahkan Sampai Nggak Juga Silahkan Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Saya Saya Cuman Ngasih Pandangan Apa Yang Saya Tahu Apa Yang Saya Lihat Dari Proses Ini Ini Itu Di Indonesia Kayak Gimana Itu Tak Berikan Gambaran Kesampean Kalau Aku Tetap Tak Bayar Tapi Dua Bulan Hari Ini 3000 Bulan Depan 3000 Udah Kalau Dia Nggak Mau Ya Wesh Nggak Semuanya Langsung Ini Tapi Kalau Semen Mau Bulan Ini Langsung Itu Terserah Semen Tapi Semen Nggak Bayar Pun Juga Terserah Sampai Intinya Mas Sekarang Kan Paham Sudah Tahu Prosedurnya Insya Allah Saya Tetap Bayar Insya Allah Alhamdulillah Walaupun Saya Dino Sama Majikan Saya Mas Dapat Majikan Lagi Tapi Jadi Penjelasan Saya Ini Ada Juga Agent Yang Artinya Meminta Uangnya Itu Dari Majikan Makanya Biaya Kemajikannya Itu Ada Yang Lebih Besar Ada Yang 18.000 Ada Yang 16.000 Mungkin Dia Minta 4.000 Atau 5.000 4.000 5.000 Dibayaran Sama Majikan Lah Seharusnya Di Agentnya Dia Itu Bayarnya Cuman 9.000 Atau 10.000 Tapi Gara-gara Dia Tidak Mau Minta Dari Samen Terus Dimintakan Dari Majikan Ada Yang Begitu Jadi Semuanya Ini Serba Tergantung Tapi Cap Yang Diberikan Di Dalam Kontrak Sebelum Sampai Bisa Turun Visa Itu Pasti Melalui PT Indonesia Nah Melalui PT Indonesia Itu Kan Pasti Kepentingannya Agent Gitu Loh Agentnya Dapet Dari Majikan Lah Pembayaran Itu Dibobankan Ke Siapa Dibobankan Sampean Apa Dibobankan Majikan Kan Ada Juga Bayarnya Cuma 3000 Oh Ya Sudah Berarti Sampean Cuma Kena 3000 Yang 2000 Apa Yang 3000 Berikutnya Di Include Dimajikan Jadi Semuanya Tergantung PT Masing-masing Tergantung Agentnya Masing-masing Saya Tidak Bisa Bicara Angka Ini Angka Paten Angka Pakem Kalau Saya 5000 Bicara Bicara Oke Terima kasih Sam Terima 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 Mas Sandro Ya Alhamdulillah Sudah Jelas Banget Makasih Banget Assalamualaikum Sandro Berbayar Ada Yang Berbayar Ada Yang Pake Jaminan Nanti Jaminannya Dikembalikan Ada Semuanya Ada Dan Skema-skema Itu Setiap Agent Pasti Berbeda-beda Tergantung Agentnya Yang Kalian Ikuti Ya Namanya Cop Dari PT Itu Tidak Semerta-merta Kecuali Agentnya Kecuali Sekali Lagi Agentnya Sama PT Itu Yang Punya Satu Orang Jadi Bisa Jadi Biayanya Diinklutkan Di Majikan Kemudian Setelah Itu Duitnya Dari Kalian Tidak Ditarik Atau Ditarik Separuh Jadi Skema-skema Itu Banyak Dan Ini Sebenarnya Tidak Semuanya Teman-teman Ada Yang Tahu Jadi Dan Ini Juga Tidak Disampaikan Tidak Dipublikasikan Tapi Ini Sudah Menjadi Rahasia Umum Proses Break Kontrak Atau Interminate Jadi Harus Balik Ke Indonesia Angkanya Kalau Tohpun Sekali Lagi Balik Dia Nunggunya Di Makau Tetap Butuh Capnya PT Nah Capnya PT Ini Gak Bisa Dipalsu Soalnya Nanti Di KJRI Ngecek Cap Ini Ada Enggak Masuk Enggak Jadi KJRI Pun Punya Rekord Bahwa Satu PT Ini Memasukkan Kontrak Berapa PT Ini Dengan Agent Ini Masukkan Kontrak Berapa Aku Enggak Ngerti Apa Itu Menjadi Pendapatannya Mereka Karena Datanya Harus Ada Agent Ini Satu Bulan Memberangkatkan Misalnya Sepuluh Anak Dari PT Mana PT A BCD PT Nya Juga Harus Sepuluh Majikan Sepuluh PT Nya Juga Harus Dari Sepuluh Nah Bisa Jadi Sepuluh Sepuluh Nya Itu Satu PT Pokoknya Anak Itu Harus Ada Bawaan Dari PT Mana Dan Itu Yang Terdaftar Di KJRI Nah Itu Kebijakan Ngeti Itu Untuk Apa Seperti Apa Saya Ngeti Tidak Jawab Mungkin Nanti Tanya Kian Sama Pak Konjen Kenapa Saya Harus Kayak Gini Pak Gitu Kenapa Tidak Ada Kesetaraan Dalam Membayar Dari Agensi KPT Kenapa Itu Tidak Masuk Dari Aturannya Negara Dan Siapa Yang Membawahi PT Di Indonesia Di Snacker Trans Jadi Dinas Tenaga Kerja Yang Memberikan Izin Nah Kalau Ejen Di Hongkong Labor Departemen Untuk Otoritas Di Hongkong Yang Kedua Lisen Berikutnya Adalah Dari KJRI Kalau Kalau Agensi Punya Dua Itu Berarti Dia Boleh Menjalankan Bisnisnya Tapi Kalau Agensi Cuman Labor Departemen Maka Dia Juga Harus Beli Job Sama PT Yang Sudah Terlisen Di KJRI Nah Itu Dia Jadi Enggak Semua Ejen Itu Punya Job KJRI Bisa Memasukkan Dokumennya Ke KJRI Tidak Semua Ada Di Batasi Kalau Nggak Sera 200 Sampai 250 Dan Itu Aku Enggak Ngerti Juga Apa Pindah Pindah Kadang Dibekukan Nah Itu Kebijakan Saya Enggak Ngerti KJRI Dengan Ejen Karena Mereka Selalu Ada Rapat Tersendiri Dan Itu Enggak Mungkin Dipublish Diinfokan Ke teman Teman Ini Aja Kurang Kerjaan Youtuber Yang Ngasih Tau Oke Itu Aja Dari Saya Teman Teman Tetap Semangat Dan Selalu Belajar Semakin Memahami Keep Stay Tuned And See you Next Video Bye Bye